. Melansir dari detik.com Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021, serangan rudal di kilang minyak darurat di Surya Utara menewaskan empat orang dan melukai lebih dari 20 lainnya. Observatorium Surya untuk Hak Asasi Manusia, SOHR, mengatakan serangkaian serangan diluncurkan dari sejumlah kapal perang Rusia dan oleh pasukan pemerintah Surya. Serangan itu menghantam kilang darurat di Provinsi Aleppo pada Jumat malam, menyebabkan kebakaran besar di daerah yang dikendalikan Turki dan pemberontak Surya. Pemantau yang berbasis di Inggris melaporkan kematian empat orang, sementara 24 orang lainnya menderita berbagai luka dan luka bakar dalam serangan di dekat kota Jarables itu. Sekitar satu pemberontak Surya termasuk di antara yang tewas, ungkap Kepala Observatorium Rami Abdul Rahman. Para petugas penyelamat menghabiskan waktu berjam-jam mencoba memadamkan api yang menyebar ke sekitar 30 kapal tangker minyak, ungkap pemantau perang Surya itu. Instalasi minyak di bagian Aleppo yang dikendalikan Turki telah berulang kali diserang dalam beberapa bulan terakhir meskipun Rusia dan rezim Surya belum mengklaim bertanggung jawab. Observatorium melaporkan dua serangan rudal semacam itu juga terjadi bulan lalu. Pada Januari, drone tak dikenal juga menghantam kilang minyak di wilayah Aleppo yang dikuasai Turki, menyebabkan kebakaran besar, papar pernyataan Observatorium. Perang Surya telah menewaskan lebih dari 387 ribu orang dan membuat jutaan orang mengungsi sejak dimulai pada 2011 dengan penindasan brutal terhadap protes anti-pemerintah. Perang itu kemudian berkembang menjadi konflik yang melibatkan ekstremis dan kekuatan asing. Turki telah menguasai beberapa wilayah di Surya dalam kampanye militer melawan ISIS dan pejuang Kurdi sejak 2016. Terima kasih telah menonton!